Pasukan Rusia terus menggempur pertahanan Ukraina di Donetsk Selatan. Setelah menyerbu desa Pobeda dan mengambil alis sejumlah benteng penting musuh di sekitarnya, pasukan Rusia merebut benteng penting Ukraina lainnya hari ini antara Pobeda dan Marinka di jalan menuju Kurahovo, tanggal 21 Februari 2024. Situasi ini memungkinkan Rusia bergerak lebih jauh ke Georgivka dan melanjutkan pengepungan Novomikhailovka dari utara. Terjadi pertempuran yang sangat sengit. Medannya membuat serangan menjadi sulit karena tidak banyak pendaratan dan tidak ada selokan di daerah ini. Hasilnya, selain UAV, musuh juga berhasil menggunakan ATGM. Pasukan penerbangan Rusia bergabung dalam serangan kemarin, menyerang posisi musuh dengan KAP. Pasukan Rusia merilis rekaman tentara Ukraina meninggalkan kendaraan tempur Leopard 2A4 untuk menyelamatkan di Dipobeda. Pertempuran terus berlangsung. Terpisah, Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman penghancuran 2T-72 Rusia di garis depan. Tank musuh dinetralkan dengan serangan bertubi-tubi sebelum operator drone FPV menyelesaikan pekerjaannya dengan ledakan hebat. Video rilis staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, Ukraina mengklaim 1.130 tentara Rusia dinetalkan. Total 406.080 prajurit Rusia disebut tewas selama perang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.